Hai teman-teman selamat datang kembali di channel B santoso channel nah dalam video kali ini saya akan saya mempunyai bingka yang berwarna putih ini nanti saya akan sambung dengan bingka yang berbunga atau yang berwarna pink teman-teman Oke alat dan bahannya yaitu ini banyak yaitu bingka yang berwarna putih dan bingka yang berwarna pink nanti kita petik sama-sama ya teman-teman jadi belum saya potong masih ada di bawahnya nanti saya perlihatkan Oke yang kedua yaitu plastik seperti ini plastik kantong nanti untuk menutup jadi nanti saya akan menyambung dua jadi saya sediakan dua nanti terserah teman-teman menyambung berapa nanti tergantung yang disambung ya teman-teman sama talinya ini dua juga karena yang saya sambung dua dan yang keempat yaitu pisau pisau atau cutter kalau saya pakai cutter ya teman-teman ataupun pisau yang apa namanya oh pisau sudah ya silet silet juga bisa ya teman-teman Oke teman-teman kita metik dulu atau potong dulu bingka yang berwarna pink ya teman-teman Oke teman-teman nah ini yang berwarna pink yang berwarna pink yang berwarna pink yang berwarna pink kita potong segini saja mungkin nah oke karena saya mau nyambung dua kita potong dua oke oke lanjut kita ke penyambungan nah oke teman-teman nah ini yang akan disambung kita potong bumbu-bumbu daunnya kita kurangi seperti ini nah kita kurangi dulu daunnya mungkin segini aja ya nah mungkin segini saja nah ini yang satunya kita potong juga sama nah oke lanjut kita sambung ke yang berwarna putih kita sambung di gimana ya teman-teman yang ini segini bagian sini kita belah dulu ya kita belah dulu kita rapikan dulu ya teman-teman tadi belum rapi terus kita belah bagian tengahnya oke oke sudah yang satunya kita belah lagi oke oke nah oke sebelum kita tancapkan kita runcingkan dulu ya teman-teman kita belah sisi kanan nah seperti ini juga sisi kiri oke teman-teman coba kita tancapkan ya nah oke oke sudah nah teman-teman karena talinya tadi cuma dua jadi ini kan pakai tali jadi ini saya bagi dua ya teman-teman untuk nalinya ya nanti terserah teman-teman nanti bisa tali buat tali lagi nggak apa-apa oke kita tali seperti ini oke 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 nah setelah terikat seperti ini nah langsung kita sungkup ya teman teman oh iya ini bunganya saya buang dulu ya teman teman oke langsung kita sungkup nah seperti ini nah usahakan yang bekas disambung ini tertutup sama plastik yang di luar ini ya teman teman nah yang sungkupnya nah seperti ini oke kita langsung tali sudah oke tinggal yang satunya satunya juga gitu kita runcingin ya kanan kiri kita nah kita belah kanan kirinya oke kita tancap sini kita masukkan lanjut kita tali lanjut kita tali kemudian nah kalau yang ini kayaknya sungkupnya enggak cukup ya teman-teman ini saya potong segini mungkin enggak enggak apa-apa ini nah kita sungkup lanjut kita kali nah teman-teman seperti ini hasilnya coba kita lihat ya teman-teman dari dekat seperti ini nah ini nanti akan muncul tumbuh atau muncul tunas barunya sekitar kurang lebih tiga minggu sampai satu bulan ya teman-teman semoga ini nanti berhasil oke teman-teman sekian dulu video dari saya silahkan klik tombol subscribe like serta komen di bawah ya teman-teman oke sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih